PENYELESAIAN MISI KEMAJUAN, 2 PER 10 Saya masih membutuhkan delapan lagi. Senyum tipis muncul di wajah Ningki. Dengan delapan lagi, dia akan mampu menyelesaikan misi kemajuan. Pada saat itu, dia akan mampu memadatkan kekuatan dharmanya dan budidayanya tidak akan ada bandingannya. Dia tidak perlu bertarung melawan kultifator alam transendensi tahap akhir. Apa yang terjadi dengan Patriark? Semua naga memandang Baksiapudu seolah hanya di ala satu-satunya yang bisa memberi mereka jawaban. Sebaliknya, para pembudidaya manusia berdiri terpaku di tanah dalam diam. Mereka tidak berani bergerak sedikitpun, karena takut menimbulkan kesalahpahaman. Sosok Baksiapudu melintas. Ia hanya sempat melihat kepala Baksia Zikun berangsur-angsur berubah menjadi bintang. Patriark sudah mati. Jejak rasa tidak percaya melintas di mata Baksiapudu. Tubuhnya berangsur-angsur menegang saat dia menatap Ningki. Kamu, membunuh Patriarku. Ini adalah pertempuran. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Patriarkmu bersikeras untuk menindasku. Jika dia tidak mati, maka aku akan mati. Sebagai naga alam transendensi, apakah kamu masih begitu keras kepala? Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Baksiapudu sedikit mengernyit saat mendengar itu. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu terbang ke sisi Wuyin. Pada saat ini, meskipun naga yang hadir sangat memusuhi Ningki dan hanya ingin menggigitnya hingga berkeping-keping dan menelannya ke dalam perut mereka, ketika Ningki muncul di depan mereka, mereka tanpa sadar menarik pandangan mereka. Mereka tidak berani memandang Ningki. Sebaliknya, para pembudidaya manusia mundur pada jarak tertentu dan memandang Ningki dengan hormat. Kiyu Feng sudah jatuh ke dalam jurang keputus asaan. Hutangnya melonjak puluhan kali lipat setelah Ningki membunuh Baksi Azikun. Dia takut Baksi Azikun akan mati atau Baksi Azikun akan mati. Singkatnya, dia harus menghabiskan waktu lama untuk melunasi hutangnya. Saudara Wu, masih ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Mari kita berpisah di sini. Bisakah kita mengatur tempat untuk bertemu lain kali? Ningki mengirimkan suaranya ke Wuyin. Kemana kamu pergi? Lagi pula aku tidak ada hubungannya. Aku akan pergi bersamamu. Kata Wuyin. Masih ada delapan ahli di daftar naga Asure yang menungguku untuk menantang. Apakah kamu yakin ingin ikut denganku? Jika terjadi sesuatu, aku mungkin tidak bisa melindungimu. Ningki mengirimkan suaranya. Saudara Beisuan, aku khawatir Hegemon-Hegemon Sage Agung tidak akan membiarkanmu pergi karena kamu telah membunuh Hegemon Sikun. Sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah lagi dan melarikan diri bersamaku. Jawab Wuyin sambil tersenyum pahit. Aku sudah dalam pelarian. Klan Wang mengirim orang kemanapun untuk mencariku. Ningki tersenyum. Ah, hati-hati, Saudara Beisuan. Aku akan pergi dulu. Ayo temui aku di gunung Wuyin saat kamu senggang. Wuyin menangkupkan tinjunya, berbalik, dan lari. Begitu dia mendengar bahwa keluarga Wang sedang mencari Ningki, Wuyin tidak dapat mengendalikan rasa takut di hatinya. Tentu saja, dia tidak mau mengakui bahwa dia takut. Menurutnya, orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Dia harus melarikan diri terlebih dahulu agar tidak ditangkap oleh orang suci agung Suan Zen dan dikurung di penjara kuno. Pada saat itu, meskipun dia berbakat, dia tidak akan bisa melarikan diri dari penjara kuno. Tanpa berkata-kata, Ningki melihat punggung Wuyin menghilang dari pandangannya dan berkata kepada Wang Wu, Ayo pergi. Leluhur tua, mohon tunggu sebentar. Wang Wu bereaksi dan mengulurkan tangan ke Kiyu Feng, yang memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, dan berkata, Beri aku surat promise. Ingat, aku sudah membayarmu 20 kali lipat. 200 ribu azure dragon crystals. Aku, aku akan menemuimu lain kali. Kiyu Feng menulis surat promise dengan bingung dan menambahkan merek jiwa ilahi di atasnya. Jika dia tidak melunasi surat promise ini di masa depan, budidayanya akan mandek. Setelah menerima surat promise, Wang Wu dengan penuh semangat mengikuti di belakang Ningki dan meninggalkan tempat itu. Semua naga yang hadir menunggu perintah Baksia Pudu. Namun, bahkan setelah sosok Ningki menghilang, Baksia Pudu masih belum mengucapkan sepatah katapun. Banyak naga yang menghela nafas lega. Ningki bisa membunuh Baksia Zikun. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka. Kiyu Feng, ini waktunya menulis surat promise kita, kan? Sekelompok pembudidaya mengepung Kiyu Feng dan mencibir. Setelah Kiyu Feng menulis surat promise, kelompok penggarap segera meninggalkan tempat itu. Alam abadi Baksia akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu bukan tempat tinggal lama. Kalian semua, tetap di sini. Aku akan kembali ke klanku. Baksia Pudu akhirnya sadar dan berkata pada para naga lainnya. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju klan naga Baksia. Anda telah mendengar, Putra Feng Jiu Sian telah kembali ke benua Azure Dragon kita. Beritamu terlalu ketinggalan saman. Putra Feng Jiu Sian, yang dikenal sebagai Bei Suan, sudah lama kembali ke benua Azure Dragon. Dengan budidaya alam kehidupan abadi, dia mengalahkan tuan muda surga Kunlun, Feng Wudao. Di pada hari pernikahan mereka, Lai Kong, putra yang mulia Lai yang dari daratan tengah, membunuh tunangannya di tempat. Setelah itu, Bei Suan menghilang dari kota leluhur klan Wang dengan pagoda Kunsu. Sekarang, para pembudidaya dari seluruh penjuru klan Wang mencarinya kemana-mana. Hal seperti itu terjadi. Senior Lai Kong muncul lagi. Itu benar sekali. Semua orang terkenal di alam abadi sejati arcane melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tunggu, bukankah pagoda Kunsu tidak bisa diambil dari puncak Kunsu? Mengapa orang itu mengambil pagoda Kunsu? Seratus hari telah berlalu, pagoda Kunsu seharusnya kembali ke klan Wang, bukan? Haha, kamu tidak mengerti. Itu karena pagoda Kunsu tidak kembali ke puncak Kunsu setelah seratus hari. Masalah ini telah membuat khawatir petapa sejati misterius. Dia secara pribadi memerintahkan semua penggarap klan Wang untuk menangkap Bei Suan dan bawa dia kembali. Hai. Semua orang tersentak. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mereka telah lama mendengar tentang pagoda Kunsu dan mengetahui bahwa bahkan tujuh orang bijak sana pun tidak dapat memahami misterinya. Sekarang, diambil oleh putra Feng Jiuxian. Para penggarap di restoran saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini adalah alam abadi yang murni, kota surga besar. Tempat ini dulunya adalah kota kecil. Belakangan, seorang tokoh penting datang ke tempat ini untuk bercocok tanam. Secara bertahap, semakin banyak pembudidaya datang karena ketenarannya, menyebabkan kota abadi surga besar menjadi salah satu dari sedikit kota besar di alam abadi yang murni. Tokoh penting ini adalah Wukian Kun, yang menduduki peringkat ke-83 di Azure Dragon Roll. Pengalaman Wukian Kun juga luar biasa. Jika bukan karena Feng Jiuxian, kultifator paling inspiratif di benua Azure Dragon adalah dia. Mengenai informasi detailnya, Ningki dan Wang Wu baru saja tiba dan belum menanyakannya. Tiba-tiba, seseorang berjalan perlahan ke lantai dua. Ketika Ningki melihat sosok itu, dia sedikit terkejut dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Sage Agung Naga Kaca Orang ini adalah Sage Agung Naga Kaca yang seperti mayat berjalan di tanah kuno terlarang dan memberikan nutrisi untuk Evil Sura. Dia adalah pemilik asli alam abadi yang murni. Namun, pada saat ini, tanduk naga di kepala Sage Agung Naga Kaca telah menghilang, namun penampilannya masih sama seperti saat dia berada di tanah kuno terlarang. Kecuali Ningki, tidak ada satupun kultifator yang hadir yang mengenali asal-muasal Sage Agung Naga Kaca. Para pembudidaya di restoran hanya sedikit terkejut dengan kemunculan petapa Naga Kaca, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Sage Naga Kaca telah hilang selama 180 ribu tahun. Saat itu, Bossi hanya bisa mengenalinya secara sekilas karena dia kebetulan melihat potret petapa Naga Kaca. Ada seseorang di sini. Wang Wu melihat ke arah petapa Naga Kaca dan berkata, petapa Naga Kaca tersenyum. Wang Wu merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka mulut untuk berbicara. Ada sedikit kengerian di matanya saat dia menatap Ningki dengan cemas. Ningki tersenyum pada Wang Wu, memberi isyarat agar dia tidak panik. Kemudian, dia melihat ke arah petapa Naga Kaca dan berkata dengan tenang, Senior, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Aku ingat kamu. Petapa Naga Kaca tersenyum. Apakah ingatannya sudah pulih? Ada sedikit ketakutan di mata Ningki. Pada saat ini, keberadaan yang duduk di depannya adalah seorang kultifator di alam Transcendensi Kesempurnaan Agung 180 ribu tahun yang lalu. Dia adalah penguasa negeri ajaib Naga Kaca. Meskipun Evil Surah telah menyerapnya untuk waktu yang lama di tanah kehancuran kuno terlarang, dan tidak diketahui sampai ke tingkat mana budidayanya telah pulih, keberadaan di kesempurnaan agung alam Transcendensi akan selalu memiliki cara yang tidak diketahui. Kamu pernah dipenjara oleh orang di tanah tandus kuno terlarang sepertiku, kan? Petapa Naga Kaca tersenyum. Tanah tandus kuno terlarang. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Wu. Orang ini adalah monster tua dari tanah tandus kuno terlarang. Para kultifator yang tadi membicarakan Ningki semuanya melihat ke arah saat ini. Insiden di area terlarang di remote antiquity sudah terjadi sejak lama. Beberapa keluarga atau sekte memiliki leluhur yang telah kembali, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster tua keluar dari area terlarang hidup-hidup. Mereka memandang ke arah Petapa Naga Kaca dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mengapa dia mengenal leluhur Bei Suan? Apakah leluhur Bei Suan benar-benar dipenjara di tanah tandus kuno terlarang seperti yang dia katakan? Wang Wu sedikit terkejut. Dia tidak ada di sana ketika sekte Suanyo eliksir diadili. Kalau tidak, dia tidak akan terkejut. Dengan baik, Ningki tampak sedikit aneh. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup pelan dan berkata, Memang. Tetapi saya melihat kultifasi Anda sangat rendah. Mengapa orang itu memenjarakan Anda? Kenapa kamu tidak ada di sana saat mantra pembatas dicabut? Sage Agung Naga Kaca berkata perlahan, dan auranya samar-samar mengunci Ningki. Jadi, orang ini mencurigai hubunganku dengan Evil Asura. Ningki berpikir dalam hati. Namun, di permukaan, dia dengan tenang menganggup dan berkata, Saya juga tidak tahu. Waktu yang saya habiskan di tanah sunyi kuno sangat singkat. Oh! Mata gelas Dragon Sage berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah menatap Ningki beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan terus memakan hidangan di atas meja. Hidangan ini dipesan oleh Wang Wu. Petapa Agung Naga Kaca, mengapa kamu tidak pergi menemui guru ketika kamu kembali ke alam surgawi yang murni? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari luar restoran. Ningki melihat ke bawah dari jendela dan melihat seorang gadis kurus, bertelanjang kaki, dan bersenjatakan jubah hitam memandang dengan dingin ke arahnya. Namun, Ningki tahu bahwa dia sedang melihat Sage Agung Naga Kaca. Seorang kultifator di alam transendensi akhir yang mengetahui identitas Sage Agung Naga Kaca. Mungkinkah dia adalah murid dari Sage Agung yang murni? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Di daftar Azure Dragon, ada total tujuh orang di alam surgawi yang murni. Selain Sage Agung yang murni, salah satu dari enam ahli yang tersisa adalah seorang wanita. Bertelanjang kaki dan bertelanjang kaki. Peri Iblis Surgawi. Itu Peri Iblis Surgawi. Seseorang telah mengenali identitas wanita ini. Wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Bukankah Peri Iblis Surgawi melayani Sage Agung yang murni? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Sage Agung Naga Kaca. Nama yang familiar. Banyak orang memiliki tatapan penuh perhatian di mata mereka. Namun, banyak kultifator tua tiba-tiba tersentak ngeri. Mereka telah mengingat sesuatu dari empat kata ini. Apakah yang si murni mengirimu? Mengapa dia tidak berani datang menemuiku secara langsung? Aura kekerasan tiba-tiba keluar dari tubuh Sage Agung Naga Kaca. Dengan dentuman keras, seluruh atap dan dinding restoran berubah menjadi abu dalam sekejap. Matanya, seolah-olah ada lampu listrik di udara, terkunci pada Peri Iblis Surgawi. Dia adalah Sage Agung Naga Kaca. Tanah kuno terlarang. Ya, ya, itu pasti dia. Para kultifator di dekatnya memandang ke arah Sage Agung Naga Kaca dengan mata penuh ketakutan. Era di mana Sage Agung Naga Kaca hidup sudah terlalu lama. Dia mati dalam pertempuran atau meninggal karena usia tua. Para kultifator yang telah menebak identitas sebenarnya dari Sage Agung Naga Kaca memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat barang antik tua. Petapa Agung Naga Kaca, guru berkata bahwa dia sangat merindukanmu dan berharap kamu bisa pergi menemuinya. Peri Iblis Surgawi memandang Sage Agung Naga Kaca dengan kilatan cahaya di matanya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Ningki dan Wangwu duduk di meja yang sama dengan Petapa Agung Naga Kaca, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Siapa Sage Agung Naga Kaca itu? Siluet menerobos udara dan terbang. Semua orang menatap siluet itu saat hati mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Tubuh orang ini tidak lengkap, ia hanya memiliki sepasang lengan dan tidak memiliki kaki. Dia melayang di udara, dan wajahnya dipenuhi tumor. Sepertinya ada cairan yang merembes keluar darinya, terlihat sangat mengerikan. Namun, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat karena orang ini adalah ahli nomor satu di kota Tianhong, Wu Qian Kun, salah satu pembudidaya nakal terkenal di benua Azure Dragon. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mencapai alam transendensi akhir dengan tubuh yang tidak lengkap dan masuk dalam daftar Azure Dragon. Peri Iblis Surgawi, dia adalah Sage Agung Naga Kaca. Wu Qian Kun menatap Peri Iblis Surgawi dalam-dalam, dan sedikit kekaguman muncul di matanya. Dia kemudian melirik ke arah Sage Agung Naga Kaca dan berkata, Iya. Peri Iblis Surgawi mengangguk ringan dan berkata kepada Sage Agung Naga Kaca, Sage Agung Naga Kaca, sudahkah kamu memikirkannya? Aku di sini. Jika kamu ingin bertemu denganku, mintalah Cunyang Si untuk datang ke sini sendiri. Kata Sage Agung Naga Kaca dengan ringan. Cunyang Si. Para pembudidaya yang lamban lainnya akhirnya bereaksi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, hanya Sage Agung Naga Kaca, Ningki, dan Wang Wu, yang tidak bisa bergerak, yang tersisa di restoran. Tuhan tahu betapa terkejutnya dia dan betapa dia ingin melarikan diri dari tempat ini, tapi dia tidak bisa bergerak. Bei Suan. Teriakan dingin terdengar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka menoleh dan melihat beberapa sosok muncul di udara. Yang memimpin adalah dua bersaudara, Wang Yan dan Wang Si. Di belakang mereka, mata Wang Wei bersinar dengan cahaya menyeramkan saat dia menatap Ningki. Bei Suan. Mungkinkah itu Putra Feng Jiu? Dia juga ada di sini. Semua orang tanpa sadar memandang Ningki. Ekspresi peri iblis surgawi dan Wu Kian Kun juga sedikit berubah. Putra Feng Jiu dan Sage Agung Naga Kaca. 1293. Rupanya, Ningki cukup terkenal akhir-akhir ini. Begitu Wang Yan dan Wang Si mengucapkan, Bei Suan, sebagian besar kultifator di sini tahu siapa yang mereka maksud. Jejak keraguan muncul di mata Sage Agung Naga Kaca. Dia telah dipenjara di area terlarang di remote antiquity selama 180 ribu tahun. Tentu saja, dia belum pernah mendengar nama Feng Jiu Sian. Selama ini, dia telah merencanakan sesuatu, jadi dia tidak tahu banyak tentang Ningki. Orang itu adalah Putra Feng Jiu. Pagoda Kun Su bersamanya. Kejutan, keserakahan, keingintahuan, segala macam tatapan tertuju pada Ningki. Saat Wang Wu melihat Wang Yan dan Wang Si, dia terkejut. Ketika dia melihat Wang Wei mengikuti di belakang mereka, mata Wang Wu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengatupkan giginya, menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan berkata, Wang Wu memberi salam pada kedua leluhur. Saya sudah tahu tentang masalah Anda. Saat kami kembali ke keluarga, balai penegakan hukum akan menghukum Anda. Mundur, kata Wang Yan dingin. Ketika Wang Wu mendengar kata-kata, balai penegakan hukum, matanya berkilat ketakutan. Dia dengan kejam menatap Wang Wei, lalu ke Ningki, dan diam-diam kembali ke punggung Ningki. Aku sudah bilang padamu untuk mundur. Apakah kamu tidak mendengarku? Ketika Wang Yan melihat tindakan Wang Wu, matanya berkilat marah. Wang Wu menunduk dan tetap diam. Sepertinya Wang Wei benar. Kamu telah dicuci otak olehnya. Beisuan, karena kamu adalah cucu Wang Lin, serahkan pagoda kunsu dan aku akan membiarkanmu kembali ke keluarga Wang dengan bermartabat. Wang Yan dengan dingin menatap Ningki dan berkata, He he. Ningki hanya tersenyum tipis dan mengabaikan Wang Yan. Pikirannya mulai berubah dengan cepat. Kedua bersaudara ini juga ada dalam daftar Azure Dragon. Bersama dengan Peri Iblis Surgawi dan Wu Kian Kun, mereka berempat. Jika dia mengalahkan mereka, dia akan menyelesaikan sebagian besar tugasnya. Mata Peri Iblis Surgawi bergerak sedikit. Dia sudah lama mendengar tentang pagoda kunsu, dan dia juga mendengar bahwa artefak gelap ini telah diambil oleh putra Feng Jiyusian. Namun dia tidak menyangka bahwa putra Feng Jiyusian akan berada di sini bersama Sein Naga Kaca. Di antara keduanya, tidak, antara Sein Naga Kaca dan Feng Jiyusian, apakah ada hubungannya? Memikirkan hal ini, ekspresi Peri Iblis Surgawi menjadi jelek. Wu Kian Kun menyipitkan matanya dan menatap Ningki dengan senyum tipis. Kemudian, dia melihat kedua bersaudara, Wang Yan dan Wang Si. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Wang Yan, Wang Si, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang ke kota surga agungku? Saudara Wu, kami akan berbicara denganmu secara detail setelah kami selesai dengan urusan keluarga kami. Wang Si memandang Wu Kian Kun dan berkata, sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Wu Kian Kun adalah seorang ahli yang berada di peringkat ke-82 di daftar Azure Dragon, sementara dia dan Wang Yan berada di peringkat sangat rendah di daftar Azure Dragon. Jika mereka bertarung satu lawan satu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Wu Kian Kun. Namun, setelah menerima kabar dari Wang Wei, mereka berdua segera bergegas. Mereka khawatir Wu Kian Kun akan mengetahui hal ini dan mengambil menara Kun, jadi mereka merahasiakannya. Tanpa diduga, Wu Kian Kun juga ada di sana. Pada titik ini, perhatian Wang Si akhirnya tertarik oleh Peri Iblis Surgawi. Dia terkejut sesaat sebelum bertukar pandang dengan Wang Yan. Dia kemudian memberi hormat kepada Peri Iblis Surgawi dan berkata, Salam, Peri Iblis Surgawi. Kamu tidak harus bersikap sopan. Peri Iblis Surgawi berkata dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan urusan keluarga? Karena Anda berada di kota Tianhong, maka itu urusan kami. Anda beisuan, kan? Putra Feng Jiu, berikan aku menara Kun, dan aku akan pastikan kamu tidak ditangkap oleh kedua bersaudara ini hari ini. Bagaimana tentang itu? Wu Kian Kun tersenyum pada Ningki. Air putih kembali merembes keluar dari sarkoma di wajahnya. Dia menghapusnya dengan santai, yang membuat semua orang jijik. Ningki meliriknya dan mengabaikan Wu Kian Kun. Sebaliknya, dia berkata kepada Wang Yan dan Wang Si, Tetua, kalian dapat kembali sekarang. Saya tidak membawa menara Kun. Menara Kun tidak bersamanya. Semua pembudidaya memandangnya dengan aneh. Jangan coba-coba membodohiku. Para tetua melihatmu mengambil menara Kun dengan mata kepala mereka sendiri. Jika bukan bersamamu, dengan siapa lagi? Wang Yan berteriak dengan dingin. Wang Si mencibir. Wang Wei sudah memberitahuku segalanya. Kamu menggunakan identitasmu untuk menangkap Wang Wei di jalur Shanghai. Beraninya kamu. Kamu hanya bajingan. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Beraninya kamu menekan salah satu dari empat favorit surga dari keluarga Wang. Apakah anda mencoba merusak kekayaan keluarga Wang? Sudah lama sekali sejak seseorang menyebutku bajingan. Ningki berkata dengan tenang. Apa? Wang Si memandang Ningki dengan mengejek. Apakah kamu mencoba menekanku dengan identitasmu? Bahkan sage agung Suan Zen harus memperlakukan kita dengan setara. Jangan sombong hanya karena ayahmu adalah Feng Jiuxian. Leluhur, kalian telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa sombongnya anak ini. Tolong tekan dia dan carilah keadilan untukku. Wang Wei menangkupkan tangannya. Wang Wei, kamu tidak tahu malu. Wang Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jaga identitasmu. Wang Wei menatap Wang Wu dengan dingin. Baiklah, jika kamu ingin menekannya, lakukan di luar. Jangan lakukan di sini. Peri Iblis Surgawi berkata dengan tenang. Peri, menarakun. Wu Kian Kun dengan cepat berbicara. Dia ingin Peri Iblis Surgawi membantunya merebut menarakun. Menarakun milik tujuh orang suci. Apa yang kamu khawatirkan? Peri Iblis Surgawi memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Yang paling penting sekarang adalah meminta petapa agung naga kaca untuk kembali dan menemui guru. Peri, kamu benar. Aku terlalu naif. Wu Kian Kun dengan cepat mencoba menyenangkannya. Petapa agung naga kaca. Wang Yan dan Wang Si sedikit terkejut. Sebagai kultifator di tahap akhir alam transendensi, mereka telah hidup selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka tidak asing dengan sage agung naga kaca. Mereka melihat sekeliling dengan curiga dan akhirnya, mata mereka tertuju pada sage agung naga kaca yang berdiri di samping ningki. Dia adalah sage agung naga kaca. Bukankah petapa agung naga kaca menghilang selama 180 ribu tahun? Kenapa dia muncul lagi? Mungkinkah area terlarang di zaman kuno? Keduanya saling memandang dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada keberadaan seperti itu di antara para penggarap alam transendensi yang keluar dari area terlarang di zaman kuno. Namun, aura sage agung naga kaca paling banyak berada di tahap akhir alam transendensi. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari keduanya. Keduanya menjadi tenang dan Wang Yan berkata, Ini adalah sage agung naga kaca. Sage agung naga kaca meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang ningki dan tersenyum. Adikku, sepertinya kita akan bertempur sengit hari ini. Sage agung naga kaca dan putra Feng Jiuxian benar-benar saling mengenal. Mungkinkah ada kesepakatan antara dia dan Feng Jiuxian? Saya khawatir alam surgawi yang murni akan berubah. Sekelompok pembudidaya saling memandang dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Pada saat ini, bibir peri iblis surgawi bergerak sedikit. Mata Wang Yan dan Wang Si sedikit berubah. Kemudian, mereka menganggup tanpa terasa dan tiba-tiba menekan ningki. 1294 Wang Yan dan Wang Si tiba-tiba menyerang. Semua orang tanpa sadar mundur ribuan kaki, dan jalanan tiba-tiba menjadi bersih. Ningki menendang pantat Wang Wu, dan seluruh tubuhnya ditendang jauh seperti bola meriam. Tingkat budidayanya terlalu rendah, dan di bawah serangan Wang Yan dan Wang Si, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Melihat ini, Wang Wei mencibir dan berlari ke arah Wang Wu. Jejak rasa dingin melintas di mata Ningki, tapi dia tidak peduli tentang Wang Wu sekarang. Dia harus menghadapi Wang Yan dan Wang Si pada saat yang sama, dua kultifator alam transendensi tahap akhir. Kekuatan hukum yang bergejolak, seperti gunung, langsung menekan Ningki. Jika itu adalah kultifator alam transendensi lainnya, mereka mungkin akan ditekan saat itu juga, tetapi tidak dengan Ningki. Kembali ke sumbernya. Dalam sekejap, tubuh Ningki membengkak melawan angin, dan tubuh asli garis keturunan suku abadi penghancur dunia bermutu tinggi muncul di depan semua orang. Kekuatan hukum yang menekannya langsung runtuh. Energi spiritual abadi yang agung keluar dari tubuh Ningki. Energi spiritual abadi adalah eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari kekuatan hukum, sebanding dengan energi nether. Hai. Tubuh fisik orang ini sangat menakutkan. Dia benar-benar dapat menahan penindasan dari seorang kultifator alam transendensi tahap akhir. Aura di tubuhnya sama persis dengan Feng Jiyusian. Saya cukup beruntung bisa melihat pertarungan antara Feng Jiyusian dan Sage Agung Suanzen. Pada akhirnya, Feng Jiyusian berubah menjadi tubuh fisik ini. Para pembudidaya di dekatnya mengungkapkan sedikit keterkejutan, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ningki. Apa yang sedang terjadi? Mata Wang Yan dan Wang Xi berkilat kaget. Mereka sudah memperkirakan kekuatan Ningki dan dengan sengaja menggunakan 30 persen kekuatan mereka. Setiap penggarap fase hukum tingkat menengah akan tertekan olehnya. Namun, Ningki, dengan budidaya alam kehidupan abadi tahap akhir, telah mengalahkan kekuatan hukum keduanya. Tubuh fisik ini, itu benar-benar garis keturunan Feng Jiyusian. Jejak rasa dingin melintas di mata Wang Xi, sementara Ningki menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Wang Xi seperti bola meriam. Beraninya kamu. Jejak kemarahan muncul di mata Wang Yan. Sebagai murid keluarga Wang, ia berani menyerang leluhur tua keluarga Wang. Ini adalah pengkhianatan menurut aturan keluarga, dan dia akan dijebloskan ke penjara kuno. Kakak, jangan lakukan itu. Aku pribadi yang akan menekan orang ini. Wang Xi mengeram, dan bentuk fajra dharma yang menjulang langsung muncul di belakangnya. Tinjunya hendak memecahkan kekosongan, dan dia mengayunkannya ke arah Ningki. Dia ingin membunuhku. Jejak raguan melintas di mata Wang Yan ketika dia melihat ini, tapi kemudian dia membuat keputusan. Akan lebih baik untuk membunuh Ningki di sini hari ini agar Laikong tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Wang di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Yan dengan santai membuat batasan di dekatnya dan membungkus Ningki dan Wang Xi di dalamnya, berniat untuk menonton pertempuran dari pinggir lapangan. Wang Yan, naga-naga adalah hukum bela diri. Wang Yan, Yan, Yan dan formasi. Wang, dari Yan, Yan si wajah tersenyum kaki. Yan, dari Yan, diterjemahkan. Wu, Wang dari Wu, An, Li. Pada saat yang sama, periblis surgawi dan Wu Kian Kun juga bertarung dengan sage agung naga kaca. Keduanya tampaknya lebih unggul. Penguasa negeri ajaib naga kaca tidak memiliki trik seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, dia malah ditekan. Tuan, tentu. Tuan, dari, Wu, naga. Periblis surgawi mengelak dan meninju sage naga kaca pada saat yang bersamaan. Suruh Chunyang Xi menemuiku. Mata gelas Dragon Sein penuh amarah. Pada saat yang sama, dia merasa terhina. Dia adalah orang suci agung, tetapi dia ditekan oleh seorang murid besar dan seekor semut tak dikenal. Kamu sangat keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Tian Devil Fairey. Di sisi lain, Wang Wei sudah menahan Wang Wu. Bunuh aku jika kamu mau. Wang Wu memandang Wang Wei dengan dingin. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Setelah pendukungmu ditekan oleh Patriark Leluhur, kamu dapat pergi ke balai penegakan hukum bersama-sama dan menerima persidangan dari Patriark Leluhur Wang Tong. Sekarang, buka matamu dan lihat caranya pendukungmu ditekan. Wang Wei memandang Wang Wu dan mencibir. Keputus asaan muncul di mata Wang Wu. Kekuatan Leluhur Wang Yan dan Wang Xi terlihat jelas. Mereka adalah ahli terkenal di daftar Azure Dragon. Jika hanya ada satu orang, Wang Wu percaya bahwa kekuatan tempur Leluhur Patriark Bei Suan akan lebih dari cukup. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kematian Baxia Zikun. Namun, ada dua kultifator tahap akhir alam transendensi. Itu bukan lagi soal aritmatika satu tambah satu. Di benua Azure Dragon, dia belum pernah mendengar adanya keberadaan di daftar Azure Dragon yang bisa bertarung melawan dua orang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika itu adalah sage agung Suan Zen, dia hanya bisa menjadi tak terkalahkan ketika menghadapi enam sage agung lainnya. Saya tidak datang ke kota Tianhong kali ini. Para pembudidaya di dekatnya menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Aku tidak hanya bisa melihat Putra Feng Jiu, tapi aku juga bisa melihat Sein Naga Kaca yang legendaris. Menurutku peri iblis Tian adalah yang paling langka. Empat master di daftar Naga Azure bertarung pada saat yang sama. Jarang sekali melihatnya dalam seratus tahun. Apa yang dialami oleh Santo Naga Kaca selama seratus delapan puluh ribu tahun terakhir? Mengapa tingkat pengolahannya menurun drastis? Seorang sage agung sebenarnya dikalahkan oleh dua orang kultifator alam transendensi yang terlambat, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Banyak kultifator yang menghela nafas dan merasa kasihan pada Sein Naga Kaca. Hei, lihat, Wang Xi masih belum menekan Putra Feng Jiu. Dia hanyalah seorang penggarap alam kehidupan kekal yang terlambat. Berita kematian Baksia Zikun belum sampai ke sini, jadi semua orang kagum dengan kekuatan tempur ningki. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok menerobos udara. Keributan di sini jelas menarik para jenius yang berkultifasi di kota Tianhong. Ada tiga hingga lima orang jenius dengan kualifikasi yang menantang surga di setiap tempat. Lima kultifator muda alam transendensi awal berkumpul. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Lima putra Tianhong juga ada di sini. Saya merasa beruntung bisa melihat mereka di hari-hari biasa, tapi kelima orang ini jelas tidak akan menjadi karakter utama hari ini. Jika mereka tidak melihat petapan Naga Kaca, Peri Iblis Surgawi, Wu Kian Kun, Ningki, Wang Yan, dan Wang Si, mereka akan sangat senang melihat lima pembudidaya alam transendensi tahap awal yang baru saja tiba. Namun, dibandingkan dengan yang pertama, lima putra agung Hong sedikit lebih redup. Saudara Wang Wei. Ketika lima putra Tianhong melihat Wang Wei, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka segera mendarat di samping Wang Wei. Saya tidak bertemu Anda selama lebih dari satu dekade, dan kultifasi Anda meningkat. Wang Wei tersenyum tipis pada mereka berlima. Masih belum sebaik kakak Wang Wei. Dua dari lima orang bijak surga Wihong adalah kultifator wanita, dan mereka memandang Wang Wei dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Wang Wei adalah salah satu dari empat jenius terkenal di alam abadi mistik sejati, dan banyak sekali kultifator wanita yang bermimpi untuk berkultifasi ganda dengannya. Saudara Wang. 1295. Wang Wei melirik ke arah Jian Ling Er, tersenyum, dan berkata kepada lima putra Hong, kalian datang pada waktu yang tepat. Akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Saudara Wang Wei, mengapa guru dan peri iblis surgawi bekerja sama melawan musuh? Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di bawah serangan gabungan guru dan peri iblis surgawi? Salah satu dari mereka memandang ke arah petapa agung naga kaca dengan takjub. Itu adalah petapa naga kaca. Kalian harus mengingatnya. Wang Wei tersenyum. Petapa naga kaca. Mereka berlima menghirup udara dingin. Bukankah petapa naga kaca telah hilang selama 180 ribu tahun? Saya pikir dia mati. Salah satu dari mereka berkata dengan tidak percaya, bukankah petapa naga kaca adalah penguasa dari petapa yang murni? Peri iblis surgawi adalah murid dari sage yang murni. Kenapa dia menyerang sage naga kaca? Begitu dia mengatakan ini, semua orang menyadari sesuatu. Sage naga kaca telah hilang begitu lama. Negeri ajaib naga kaca telah lama berubah menjadi negeri ajaib yang murni. Jika sage naga kaca itu nyata dan tiba-tiba kembali ke sini, tidak dapat dihindari bahwa peri iblis surgawi akan menyerangnya. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Siapa pria itu? Sepertinya itu leluhur Wang Si dari keluarga saudara Wang Wei. Salah satu dari lima putra Hong menunjuk ke arah Ningki. Orang itu adalah orang berdosa. Wang Wei tersenyum tipis. Jejak kemarahan muncul di mata Wang Wu. Menurutnya, Wang Wei lah yang pengkhianat. Namun, dia ditekan oleh Wang Wei. Selain matanya, indera lainnya bukan lagi miliknya. Bahkan jika dia ingin membantah, dia tidak bisa. Pendosa. Kalian hanya perlu menonton pertunjukannya. Wang Wei tersenyum. Mengapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Wang Si telah bertukar lebih dari seratus pukulan dengan Ningki. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Bentuk Fajra Dharma tingkat rendah mistiknya kadang-kadang dapat mengenai Ningki, tetapi hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukan saja dia tidak membunuh Ningki, dia bahkan tidak bisa menekannya. Tidak hanya itu, dia juga telah beberapa kali dipukul oleh Ningki. Kidan darahnya melonjak, dan dia telah menderita beberapa luka ringan. Dalam pandangan Wang Si, ini sangat tidak masuk akal. Orang luar, termasuk Wang Yan, mengira Wang Si sengaja bermain-main dengan Ningki dan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, hanya Wang Si sendiri yang tahu bahwa dia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sejak awal. Tubuh Ningki dipenuhi dengan kiro abadi setelah membalikkan asal-usulnya. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk bersaing dengan seorang kultifator alam karakteristik Dharma tahap awal. Ditambah dengan kekuatan 9 juta hukum dan ketajaman pedang pembunuh naga, Ningki mampu menangani Wang Si dengan mudah. Bar HP di atas kepala Wang Si secara bertahap berkurang. Dari 300 juta HP aslinya, ia hanya memiliki setengahnya tersisa. Jika Wang Si adalah seekor naga, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Baksia Sikun. Ini adalah kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya. Tekan dia. Wang Si tidak mampu menekan Ningki untuk waktu yang lama. Jejak kemarahan muncul di matanya. Dengan raungan pelan, wujud Fajradharma, yang tingginya ratusan meter, tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya kemasan yang samar. Pada saat ini, kecepatan dan kekuatannya berlipat ganda. Merusak. Melihat bentuk Fajradharma yang hendak menghancurkannya menjadi daging cincang, Ningki berteriak dengan dingin. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan melewati bentuk Fajradharma. Retakan samar muncul di leher bentuk Fajradharma. Kemudian, kepala wujud Fajradharma tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Mendesis. Para pembudidaya di dekatnya tersentak ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata karena tidak percaya. Bentuk Fajradharma Wang Si dipenggal. Apakah aku melihat sesuatu? Tidak, kamu tidak melihat sesuatu. Aku juga melihatnya. Putra Feng Jiu Sian. Sepertinya aku telah melihat adegan Feng Jiu Sian mendominasi daratan Azure Dragon. Beberapa tetua keluarga Wang Yang datang bersama Wang Yan dan Wang Si tercengang. Mata mereka penuh rasa tidak percaya saat mereka tanpa sadar menatap Ningki. Di saat yang sama, HP Wang Si turun ke level yang sangat berbahaya. Dia memuntahkan setegup darah emas pucat. Beraninya kamu. Wang Yan kaget saat melihat ini. Dia tidak punya waktu memikirkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia segera bergegas ke dalam mantra pembatas dan mencoba menekan Ningki. Wang Si juga bereaksi. Dia meraung malu dan marah, dan bersama Wang Yan, dia menekan Ningki. Di kejauhan, Wang Wei melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia mendengar orang-orang terengah-engah di sampingnya. Jian Lingar dan Kong Jiu saling berpandangan ketakutan. Dia bahkan dapat mematahkan bentuk Dharma Leluhur Agung Wang Si. Memikirkan hal ini, semua orang merasa sangat beruntung karena mereka cukup beruntung bisa bertahan melawan keberadaan seperti itu. Sangat kuat. Bagaimana bisa ada seorang penggarap alam abadi yang begitu menakutkan? Saudara Wang Wei, siapa orang ini? Apakah dia seorang jenius dari daratan tengah? Mustahil. Bahkan seorang jenius dari daratan tengah tidak dapat memiliki teknik mengerikan seperti itu. Sepertinya aku mendengar seseorang membicarakan dia. Biarkan aku mendengarkan baik-baik. Feng Jiu Sian. Ada yang bilang dia anak Feng Jiu Sian. Lima putra langit agung Hong saling memandang dengan tatapan kosong, lalu memandang Wang Wei bersama-sama. Wang Wei menganggup dengan susah payah dan berkata dengan wajah jelek, dia. Memang putra Feng Jiu Sian. Apa yang terjadi hari ini? Petapa naga kaca telah kembali, dan putra Feng Jiu Sian telah muncul. Apakah surga yang murni akan berada dalam kekacauan? Setelah mendapat konfirmasi Wang Wei, wajah lima putra Hong berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Wu, lalu dia menatap Wang Wei dengan mengejek. Perhatian Wang Wei tertuju pada Ningki, Wang Yan, dan Wang Si saat ini, jadi dia tidak melihat tatapan Wang Wu. Kalau tidak, Wang Wu akan memukulinya. Peri iblis surgawi dan Wu Kian Kun juga sepertinya menyadari luka serius Wang Si. Setelah melihat pemandangan ini, mata petapa naga kaca bergerak sedikit dan dia langsung terbang ke arah Ningki. Mengejar. Peri iblis surgawi berteriak dan mengejar petapa naga kaca bersama Wu Kian Kun. Sage naga kaca melambaikan tangannya dan merobek mantra pembatas yang telah dibuat Wang Yan, lalu meninju Wang Yan. Wang Yan sepertinya tidak menyangka bahwa Sage naga kaca akan tiba-tiba menyerangnya. Di saat kecerobohan, dia dipukul dari belakang oleh Sage naga kaca. Serangan Ningki juga jatuh ke dadanya saat ini. Pada saat yang sama, serangan lemah Wang Si menimpa Ningki. Pada saat peri iblis ilahi dan peri iblis surgawi menyusul, mereka berempat sudah berpisah. Engah. Wang Yan memuntahkan setegup darah dan berdiri bersama Wang Si, memandang petapa naga kaca dan Ningki dengan ketakutan. Peri iblis surgawi dan Wu Kian Kun juga tidak langsung menyerang karena keduanya berdiri bersama. Ketiga pihak sepertinya menemui jalan buntu. 1296. Adik, kenapa kita tidak bergabung? Orang suci naga kaca memandang Ningki dengan senyum tipis. Mengapa tidak? Ningki tersenyum. Keduanya berdiri saling membelakangi, memandang musuh masing-masing. Kamu benar-benar ada hubungannya dengan Feng Jiuxian. Guru benar. Kamu kembali dengan tujuan lain. Apakah Anda ingin mengambil kembali negeri ajaib yang murni? Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan ini, peri iblis surgawi membenarkan pikirannya. Dia menatap sage agung naga kaca dengan dingin dan berteriak. Glass Dragon Sein, ini urusan keluarga Wang. Tolong jangan ikut campur. Wang Yan memandang Glass Dragon Sein dengan ketakutan dan berteriak dengan dingin. Di saat yang sama, ada badai di hatinya. Dia sudah merasa Wang Si terluka parah. Dia hanya bertahan. Setelah hari ini, dia mungkin membutuhkan ratusan tahun untuk pulih. Feng Jiuxian sangat kuat, tapi putranya lebih menakutkan darinya. Wang Yan masih tidak mau mengakuinya, tapi kebenaran ada di hadapannya. Dia harus mengakuinya. He he, ambil kembali puri yang wonderland. Orang suci naga kaca memandang peri iblis surgawi dengan sedikit ejekan. Jangan lupa siapa yang mengajari Cunyang Si. Tanpa aku, kamu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara denganku. Setelah terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Wang Yan dan berkata, ini bukan urusan keluargamu. Adikku dan aku keluar dari tanah terlarang kuno terlarang bersama-sama. Sepertinya kami telah terlahir kembali. Urusannya tentu saja urusanku juga. Titik. Para penggara pesawat Dharma yang keluar dari tanah terlarang kuno terlarang tidak dapat ditindas oleh orang lain. Apakah kamu yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Wajah Wang Yan sangat jelek. Kalian berdua, ayo kita tekan keduanya bersama-sama. Aku akan membawa sein naga kaca itu pergi. Sedangkan untuk anak ini, kamu sendiri yang menanganinya. Wukiankun tiba-tiba berkata, Peri iblis surgawi, bagaimana menurutmu? Mata Wang Yan berbinar gembira. Dia sedang menunggu kalimat ini. Wang Si sudah terluka. Jika mereka tidak bergabung, dia sendiri tidak akan bisa menekan sein naga kaca dan ningki. Mari kita bergabung. Peri iblis surgawi mengangguk ringan. Empat master daftar naga Azure telah bergabung. Pertempuran hari ini akan sangat seru. Ayo bertarung sampai langit menjadi gelap dan bumi hancur. Kota Tianhong harus membuat persiapan untuk membangun kembali. Para pembudidaya di dekatnya sangat bersemangat dan bersemangat. Wang Wei menghela nafas lega. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan tempur ningki, satu-satunya hasil baginya adalah ditekan melawan kekuatan gabungan dari empat kultifator alam karakteristik Dharma tahap akhir. Kamu berani melukai leluhur Wang Si. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu harus pergi ke penjara kuno. Wang Wei mencibir pada ningki. Menekan. Bentuk fajra Dharma Wang Yan, bentuk fajra Dharma yang dipenggal Wang Si, serta bentuk Dharma Peri Iblis dan Wukiankun semuanya keluar dan membombardir ningki dan petapa naga kaca. Saat ini, mereka berempat tidak lagi menyerang satu sasaran. Sebaliknya, mereka memasukkan keduanya. Mata sage agung naga kaca menunjukkan sedikit keseriusan. Saat dia hendak bergerak, aura yang membuat jantung berdebar-debar tiba-tiba muncul dari tubuh ningki. Aura misterius ini langsung menarik perhatian semua orang. Kasih karunia Tuhan, membalikkan reinkarnasi. Kekuatan magis tahap pertama dari klan surgawi. Sosok ilusi samar muncul di belakang ningki. Seluruh tubuh sosok ilusi itu terbungkus kabut tebal, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, telapak tangan yang menyerupai gunung terlihat jelas. Telapak tangan sedikit terangkat, dan punggung tangan menyapu ke arah Wang Yan dan tiga lainnya. Serangan keempatnya langsung hancur, dan semuanya terlempar. Saat berikutnya, kata-kata yang keras dan jelas yang sepertinya bukan milik dunia fana terdengar dari kehampaan. Membalikkan. Reinkarnasi. Telapak tangan besar itu terbalik. Ledakan. Ledakan. Empat telapak tangan berturut-turut langsung membanting keempatnya ke tanah. Apa? Kekuatan ini? Jejak ketakutan melintas di mata Sage Agung Naga Kaca. Bahkan ketika dia adalah penguasa negeri ajaib Naga Kaca, dia belum pernah merasakan kekuatan mengerikan seperti itu. Kekuatan ini tidak kuat. Yang mengejutkan adalah tingkat kekuatan ini. Peri Iblis Ilahi dan tiga lainnya. Dikalahkan. Mereka berempat sudah lama tidak muncul. Para kultifator di dekatnya tercengang saat mereka melihat ke arah ningki dan Sage Agung Naga Kaca yang berdiri di kehampaan. Bayangan yang diselimuti kabut perlahan menghilang. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah mengalahkan Peri Iblis Ilahi. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah mengalahkan Wang Yan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah mengalahkan Wu Kian Kun. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah mengalahkan Wang Si. Perintah sistem berbunyi satu demi satu. Ningki melirik panel tugas atribut. Kemajuan tugas kemajuan menjadi 6 per 10. Dia hanya membutuhkan 4 orang lagi untuk menyelesaikan tugas kemajuan. Patriark leluhur. Beberapa tetua keluarga Wang berseru dan terbang ke arah Wang Yan dan Wang Si. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka menjadi aneh. Wah, wah, wah. Di tempat mereka berdua berada, ada dua bayi gemuk yang meratap dengan keras. Adapun dua lainnya, seorang gadis sedang duduk dengan tenang di dalam lubang. Ada juga seorang anak laki-laki jelek tak berkaki dengan tumor di sekujur tubuhnya. Dia berusaha mati-matian untuk keluar dari lubang. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana kedua leluhur itu? Para tetua keluarga Wang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki, Be. Leluhur Patriark Be Suan. Mereka adalah Wang Yan dan Wang Si. Demi ibuku, selamatkan nyawa Wang Yan dan bawa dia kembali ke keluarga Wang. Ningki berkata dengan lemah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan bayi gemuk yang telah diubah oleh Wang Si jatuh ke tangan Ningki. Dia sepertinya merasakan niat membunuh Ningki dan menangis lebih keras. Apa? Mereka adalah leluhur Wang Yan dan leluhur Wang Si. Para tetua keluarga Wang saling memandang dengan tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kedua leluhur telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menjadi anak-anak? Jika ini benar, lalu seberapa? Menakutkan cara Ningki. Memikirkan hal ini, ada sedikit kengerian di mata semua orang. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan pergi. Ningki berkata dengan lemah. Ketika para tetua keluarga Wang mendengar ini, mereka segera menjemput Wang Yan dan berbalik untuk melarikan diri. Sosok Sagenaga kaca melintas dan muncul di samping gadis itu. Setelah melihat gadis itu dengan heran, senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Menarik. Hai. Serangkaian desahan terdengar. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di dekatnya telah menemukan pemandangan yang sangat menakutkan ini. Empat master di daftar Azure Dragon telah menjadi anak-anak. Metode supernatural macam apa ini? Pergi. Wang Wei puli dari keterkejutannya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia meraih Wang Wu, meneriaki Jianlinger dan Kong Jiu, dan berbalik untuk melarikan diri. Sebelum keduanya sempat bereaksi, sosok Wang Wei sudah berhenti. Di depannya, Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Leluhur, patriark leluhur. Wang Wei tertawa datar dan menurunkan Wang Wu. Kemudian dia berlutut di tanah dan berkata, Tolong selamatkan hidupku, leluhur. 1297 Wang Wu, aku seharusnya memotongnya menjadi beberapa bagian. Wang Wei menatap Wang Wu dengan kebencian. Ketika dia melihat Ningki menatapnya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Tak jauh dari situ, Jianlinger dan Kong Jiu merasa ngeri dan tidak berani melangkah maju. Adapun lima orang suci Grithong, mereka memandang Ningki dengan ngeri dan dengan cepat terbang ke arah Wukiankun. Ketika mereka melihat Wukiankun telah berubah menjadi bayi jelek, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Dua dari kultifator wanita diam-diam saling memandang dan tiba-tiba menyerang. Bayi gemuk yang diubah menjadi Wukiankun terbunuh di tempat. Ketika tiga petani laki-laki lainnya melihat ini, mereka tidak mengatakan apapun karena alasan tertentu. Mereka berlima menghela nafas lega. Wukiankun sudah mati. Apakah lima orang suci Grithong membunuh tuan mereka? Para penggarap di dekatnya berdiri di tempat yang sama. Dalam sekejap mata, salah satu dari empat tuan dibawa pergi, satu terbunuh, dan yang terakhir dibawa oleh Ningki. Adapun peri iblis surgawi, dia saat ini berada di pelukan sein naga kaca sambil terkikik. Ningki melirik ke arah Wukiankun dan akhirnya menatap Wang Wei. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Hancurkan budidaya Anda atau mati. Yang mana yang akan Anda pilih? Ketika Wang Wu mendengar ini, dia menatap Wang Wei dengan sombong, wajahnya dipenuhi kepuasan. Jejak keputusasaan muncul di mata Wang Wei. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya memilih untuk menghancurkan kultifasi saya. Baiklah, mari kita mulai. Ningki tersenyum tipis. Saudara Wang Wei. Jianlinger mengepalkan tangannya dan menatap Wang Wei dengan cemas. Namun, dia tidak berani maju dan memohon belas kasihan. Tindakan Ningki barusan benar-benar membuatnya takut. Dia mengalahkan empat penggarap alam transendensi tahap akhir dalam sekejap mata. Langkah seperti itu mungkin sebanding dengan tujuh orang suci. Aura hukum yang samar keluar dari tubuh Wang Wei. Tepat ketika semua orang mengira dia benar-benar akan menghancurkan kultifasinya, Wang Wei diam-diam menyerang Ningki. Leluhur tua, hati-hati. Wang Wu buru-buru berteriak. Engah. Kepala Wang Wei terlempar tinggi ke udara, membentuk busur di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan menghembuskan nafas terakhir. Hanya kebencian dan penyesalan yang tak ada habisnya yang tersisa di wajah Wang Wei. Seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah terbunuh begitu saja. Lebih mudah daripada membunuh seekor anjing. Para pembudidaya di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur saat mereka menyaksikan adegan ini dengan simpati. Adik, apakah kamu sudah mengatasi semua musuhmu? Sage Agung Naga Kaca muncul di samping Ningki, dan gadis kecil itu menggeliat di pelukannya, sepertinya tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Petapa Agung Naga Kaca memandang Ningki dengan sedikit ketakutan yang tak terlihat. Sudah beres, kecuali dia. Ningki meraih Wang Si, yang telah berubah menjadi bayi gemuk dan terkekeh. Wang Si tampak seperti baru saja melihat hantu, dan menangis karena senyuman Ningki. Jelas bahwa meskipun dia telah kehilangan ingatannya dan bereinkarnasi, dia masih bisa merasakan sikap Ningki terhadapnya. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kali ini, semuanya berkat bantuan adikku. Aku akan mengingatnya. Sage Agung Naga Kaca tersenyum dan menangkupkan tangannya. Hati-hati, Sage Agung Naga Kaca. Ningki tersenyum dan mengangguk, matanya tertuju pada gadis itu. Melihat ini, Sage Agung Naga Kaca tersenyum dan berkata, saya pernah mengajar seorang murid pemberontak, dan sekarang saya berencana untuk melatih murid lain. Sage Agung Naga Kaca berencana untuk menjadikannya sebagai murid. Ningki sedikit terkejut. Bakat gadis ini tidak buruk, dan dia sebanding dengan murid pemberontakku. Sage Agung Naga Kaca tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Ningki tersenyum dan mengangguk. Setiap kultifator yang bisa masuk peringkat dalam daftar Azure Dragon adalah seorang jenius. Bahkan Wang Wei, salah satu dari empat jenius hebat, tidak bisa masuk ke daftar Azure Dragon. Memikirkan hal ini, Ningki memikirkan Wang Lan. Dengan budidayanya, tidak lama lagi namanya akan ada di daftar Azure Dragon. Petapa Agung Naga Kaca pergi, dan Ningki juga meninggalkan kota Tianhong bersama Wang Wu. Begitu mereka pergi, kota Tianhong langsung meledak. Satu demi satu, para penggarap mendiskusikan pemandangan yang baru saja mereka lihat dengan suara pelan, mengungkapkan segala macam pendapat. Pagoda Kunsu. Itu pasti Pagoda Kunsu. Dia pasti menggunakan kekuatan magis Pagoda Kunsu untuk secara instan mengubah empat penggarap alam transendensi ke keadaan ini. Hanya artefak gelap yang bisa begitu menakutkan dan ajaib. Itu mungkin. Tidak heran bahkan tujuh orang bijak ingin bersaing memperebutkan Pagoda Kunsu. Siapapun yang mendapatkan Pagoda Kunsu mungkin akan menjadi orang bijak kedelapan di benua Azure Dragon dan membangun negeri dongengnya sendiri. Begitu pendapat ini diungkapkan, banyak kultifator tampak berpikir. Beberapa petani bahkan menundukkan kepala dengan rakus, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Wajah Jianlinger dan Kong Jiu pucat pasi. Mereka membersihkan tubuh Wang Wei dan meninggalkan kota Tianhong. Kita harus membalas dendam untuk ini. Jianlinger mengertakkan gigi dan berkata. Bagaimana? Kong Jiu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Masih banyak ahli di daftar Naga Asure. Selama mereka tahu bahwa Pagoda Kunsu memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, mereka pasti akan mengepungnya. Bahkan tujuh orang bijak akan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, kita dapat mengambil tindakan. Balas dendam untuk saudara Wang Wei. Jianlinger berkata dengan dingin. Itu mungkin. Ayo berpencar dan sebarkan berita ini secepatnya. Kong Jiu memikirkannya dan mengangguk setuju. Sebenarnya mereka tidak perlu menyebarkan berita tersebut. Setelah kematian Baksia Zikun dan insiden di kota Tianhong berlangsung selama lebih dari sebulan, berita menyebar ke seluruh benua Azure Dragon seperti wabah. Bahkan keajaiban King Ming Fireland, Kunpeng Fireland, dan Proud Dragon Fireland mendengar berita itu dan keluar. Jejak Kunpeng Sein di Pegunungan Kinglong Jejak Orang Suci Naga Yang Bangga Di Kota Tianxing Mistik Sejati Wang Lan, Keajaiban Tertinggi Keluarga Wang, telah kembali. Sembilan Keajaiban Hebat Dari Klan Naga Baksia Telah Muncul Sembilan Pelayan Dari Sage Agung Yang Murni Telah Muncul Yang Kesepuluh Dalam Daftar Naga Azure, Yang Mulia Labu Surgawi Telah Muncul Yang Kesembilan Dalam Daftar Naga Azure, Murid Jiu Yu Yang Ditinggalkan Telah Muncul Di Kota Tianhong Yang Kedelapan Dalam Daftar Naga Azure, Orang Pertama Di Bawah Tujuh Orang Bijak Kultifator Nakal Jian Silai Telah Muncul Di Alam Abadi Mistik Sejati 50 Eksistensi Teratas Dalam Daftar Azure Dragon Semuanya Telah Muncul Tujuh Orang Bijak Dari Kota Tengah Telah Berkumpul Setiap Berita Menyapu Benua Azure Dragon Seperti Angin Kencang Banyak Kultifator Yang Tertarik Mengumpulkan Berita Tersebut Sampai Pada Kesimpulan Yang Mengerikan Pengepungan Feng Jiu Xian Akan Terjadi Lagi Para Ahli Daftar Azure Dragon Yang Jarang Terlihat Sepanjang Tahun Telah Muncul Di Berbagai Tempat Selama Periode Waktu Ini Memungkinkan Banyak Kultifator Untuk Melihat Kejayaan Idola Mereka Ketika Berita Terakhir Keluar Dari Kota Tengah Benua Azure Dragon Sedang Gempar Selama Itu Adalah Seorang Kultifator Di Atas Alam Transendensi Mereka Siap Untuk Bergerak Tujuh Orang Bijak Telah Menetapkan Bahwa Dunia Akan Memburu Putra Feng Jiu Xian Siapapun Yang Membunuhnya Akan Mendapatkan Pagoda Kunsu 1298 Di Gunung Tandus, Ningki Memandang Wang Si Yang Menangis Tanpa Simpati Kamu Memanggilku Abe Start, Jadi Aku Akan Membiarkanmu Menjadi Abe Start Lagi Kita Tidak Berhutang Apapun Satu Sama Lain Sekarang Setelah Mengatakan Ini, Ningki Langsung Melemparkan Wang Si Ke Kedalaman Pegunungan Ada Sedikit Gengganan Di Mata Wang Wu, Tetapi Posisi Ningki Di Dalam Hatinya Sudah Jauh Melampaui Posisi Wang Si Oleh Karena Itu, Selain Merasa Enggan, Dia Tidak Berniat Membawa Pergi Wang Si Dia Pergi Bersama Ningki Adapun Apakah Wang Si Akan Dimakan Binatang Buas Atau Bertahan Hidup, Ningki Tidak Peduli Wang Wu, Aku Khawatir Tidak Akan Damai Di Sekitarku Kamu Harus Kembali Ke Keluarga Wang Ningki Memandang Wang Wu Dan Berkata Patriark Leluhur, Aku Wang Wu Ingin Mengatakan Sesuatu, Tapi Ningki Melambaikan Tangannya Jangan Katakan Lagi Baiklah, Leluhur, Aku Akan Kembali Ke Keluarga Wang Dulu Wang Wu Mengangguk Tunggu, Wang Yan Dan Wang Si Dalam Masalah Aku Khawatir Kamu Akan Dikirim Ke Penjara Kuno Jika Kamu Kembali Bagaimana Kalau Begini, Pergi Ke Gunung Wu Yin Dan Cari Wu Yin Ini 10.000 Detik Pil Peningkat Dharma Tahap, Cukup Untuk Anda Minum Sebentar Saya Harap Lain Kali Saya Melihat Anda, Anda Sudah Mencapai Bentuk Dharma Ningki Mengulurkan Tangannya Untuk Menghentikan Wang Wu Dan Melemparkannya Cincin Semesta Ketika Wang Wu Mendengar Ini, Dia Terkejut Pada Awalnya Kemudian, Dia Menerima Cincin Interspatial Dengan Penuh Ekstasi Ketika Dia Berada Di Keluarga Wang, Dia Telah Mendengar Bahwa Pencapaian Ningki Dalam Alkimia Bahkan Tidak Sebanding Dengan Nalan Ming Jian Dan Grandmaster Alkimia 9 Zen Dan Bahwa Dia Dapat Menyempurnakan Pil Peningkat Dharma Tahap Kedua Dia Tidak Menyangka Ningki Akan Memberinya 10.000 Pil Kali Ini Dengan 10.000 Pil Peningkat Dharma Ini, Dia Tidak Perlu Bekerja Terlalu Keras Untuk Menyelesaikan Misi Yang Diberikan Oleh Keluarga Dia Hanya Bisa Menemukan Tempat Untuk Bersembunyi Dan Bercocok Tanam Terima Kasih, Leluhur Beisuan Wang Wu Membungku Pada Ningki, Lalu Berbalik Dan Pergi Ningki Memintanya Untuk Mencari Wu Yin Karena Dia Ingin Menjaganya Selanjutnya, Ada Empat Target Lagi Siapa Yang Harus Saya Pilih Ningki Mengusap Dagunya Dan Merenung Dua Pertiga Ahli Di Papan Peringkat Azure Dragon Secara Langsung Atau Tidak Langsung Terkait Dengan Tujuh Orang Bijak Sepertiga Sisanya Adalah Petani Tunggal Namun, Keberadaan Para Penggarap Nakal Ini Adalah Yang Paling Tidak Menentu Beberapa Dari Mereka Tidak Muncul Selama Ratusan Tahun Dan Tidak Ada Yang Tahu Apakah Mereka Hidup Atau Mati Mungkin Mereka Bahkan Tidak Lagi Berada Di Benua Azure Dragon Segera, Ningki Telah Memilih Empat Kandidat Keempatnya Adalah Ahli Dari Alam Abadi Kegelapan Hijau Ada Pun Alam Abadi Yang Murni Meskipun Ada Beberapa Ahli Dari Papan Peringkat Azure Dragon Ningki Tidak Berniat Untuk Tinggal Di Sana Peri Iblis Surgawi Dan Wukian Kun Yang Satu Telah Dibawa Pergi Oleh Sage Agung Naga Kaca Dan Yang Lainnya Telah Mati Di Tangan Muridnya Sendiri Ningki Tidak Dapat Menjamin Bahwa Sage Agung Matahari Murni Tidak Akan Mengambil Tindakan Secara Pribadi Sekarang Dia Telah Menggunakan Pembalikan Asal Dan Rahmat Ilahi Dia Pasti Akan Tertekan Jika Sage Agung Yang Murni Secara Pribadi Mengambil Tindakan Perang Gerilya Adalah Tujuan Ningki Selanjutnya Saat Ningki Sedang Menuju Alam Abadi Kegelapan Hijau Jutaan Pembudidaya Di Daratan Azure Dragon Menebak Kemana Tujuan Ningki Petunjuk Yang Sangat Penting Datang Dari Alam Abadi Dunia Tengah Kota Surga Yang Hebat Wang Lan Dan Sikong Berdiri Berdampingan Di Tengah Reruntuhan Pertempuran Besar Itu Mereka Sepertinya Merasakan Aura Yang Ditinggalkan Ningki Adik Junior, Apakah Anak Itu Benar-Benar Kuat? Sikong Telah Mendengar Dari Banyak Petani Selama Beberapa Hari Terakhir Tentang Apa Yang Terjadi Hari Itu Namun, Dia Masih Tidak Mau Percaya Bahwa Orang Lemah Di Alam Kehidupan Abadi Bisa Memiliki Cara Sekuat Itu Kakak Senior, Apakah Kamu Merasakan Aura Itu Sangat Mirip Dengan Feng Jiuxian Orang Yang Melakukannya Pasti Dia Aura Ini Tidak Tampak Seperti Aura Neterward Juga Tidak Tampak Seperti Kekuatan Nomologis Wang Lan Menutup Matanya Dan Perlahan Membukanya Dia Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Pada Sikong Saya Belum Pernah Melihat Cara Seperti Itu Sebelumnya Memukuli Seseorang Seperti Anak Kecil Benar-Benar Mata Sikong Berkilat Ketakutan Dia Dan Wang Lan Secara Pribadi Telah Memverifikasi Masalah Ini Wang Yan Saat Ini Berada Di Kediaman Keluarga Wang Ketika Beberapa Tetua Membawa Wang Yan Kembali Ke Kota Leluhur Keluarga Wang Seluruh Keluarga Wang Terkejut Salah Satu Dari Empat Tetua Agung Seseorang Yang Memiliki Senioritas Yang Sama Dengan Sage Agung Suan Zen Sebenarnya Telah Direduksi Menjadi Seorang Anak-Anak Tidak Ada Yang Akan Percaya Bahkan Jika Mereka Memberitahu Orang Lain Beberapa Tetua Ditangkap Oleh Wang Tong Dan Diinterogasi Selama Beberapa Hari Akhirnya, Mereka Memastikan Bahwa Anak Itu Adalah Wang Yan Tidak Peduli Apapun Cara Yang Dia Miliki Tujuh Orang Bijak Dari Keluarga Telah Membuat Keputusan Pagoda Kunsu Akan Menjadi Milik Siapapun Yang Mendapatkannya Mereka Tidak Dapat Bertindak Sendiri Oleh Karena Itu, Saya Harus Mendapatkan Pagoda Kunsu Tolong Bantu Aku, Kakak Senior Wang Lan Berkata Dengan Suara Rendah Adik Junior, Aku Pasti Akan Membantumu Si Kong Menganggup Dengan Serius Setelah Terdiam Sejenak, Dia Bertanya Apakah Masih Belum Ada Kabar Tentang Ibumu Mata Wang Lan Berkilat Tajam Seorang Tetua Telah Memberitahuku Bahwa Terakhir Kali Ibuku Muncul Adalah Pria Itu Kali Ini, Aku Akan Menemukannya Dan Menanyakan Kemana Perginya Ibuku Ada Kabar Bahwa Dia Pernah Pergi Ke Alam Surgawi Di Dataran Tengah Dan Menantang Long Cheng, Penguasa Gua Surga Tianding Kemudian, Dia Pergi Ke Alam Surgawi Basia Dan Menantang Basia Sikun Apakah Kamu Menurutmu Ada Rahasia Tak Terkatakan Yang Harus Dia Tantang Ahli Azure Dragon Roll Si Kong Berkata Dengan Suara Rendah Ini Adalah Petunjuk, Mungkin Dia Masih Akan Menantang Ahli Azure Dragon Roll Selama Kita Tahu Siapa Yang Akan Dia Tantang Kita Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menangkapnya Wang Lan Berkata Dengan Suara Rendah Ada Begitu Banyak Ahli Di Azure Dragon Roll Bagaimana Kita Bisa Yakin Senyuman Masam Muncul Di Wajah Si Kong Tebakan Wang Lan Memikirkannya Dan Berkata Bukan Hanya Mereka Berdua Yang Menebak-Nebak Semua Jenius Di Tujuh Alam Surgawi Menebak Keberadaan Ningki Jika Hanya Ada Beberapa Ratus Orang Mereka Pasti Tidak Akan Bisa Menangkap Ningki Namun, Ada Jutaan Kultifator Di Tujuh Alam Surgawi Setiap Orang Jenius Dapat Mengerahkan Tenaga Dan Sumber Daya Dalam Jumlah Yang Sangat Besar Oleh Karena Itu, Ada Para Penggarap Yang Mencari Ningki Di Perbatasan Dan Pintu Masuk Alam Surgawi Saat Wang Lan Dan Si Kong Hendak Meninggalkan Heaven Swan City Seorang Kultifator Alam Transcendensi Lainnya Terbang Mendekat Para Penggarap Di Heaven Swan City Sudah Terbiasa Dengan Hal Itu Kultifator Itu Sepertinya Baru Berusia Delapan Belas Atau Sembilan Belas Tahun Dia Tampan Dan Memiliki Aura Yang Luar Biasa Setelah Melirik Wang Sue, Matanya Tertuju Pada Mereka Berdua Si Kong Memandang Pemuda Ini Dengan Tata Pandingin Orang Suci Kun Peng Mata Wang Sue Menunjukkan Sedikit Ketakutan Nona Wang Sue, Sudah Lama Tidak Bertemu Bibir Kun Peng Sein Membentuk Senyuman Tipis Saat Dia Menganggup Ke Arah Wang Sue Setelah Jedah, Dia Melihat Ke Arah Si Kong Dan Tersenyum Si Kong, Kenapa Kamu Tidak Tinggal Di Daratan Tengah? Apa Yang Kamu Lakukan Di Benua Asure Dragon? Kun Peng Wuyu, Itu Bukan Urusanmu 1299 Si Kong, Menurutmu Apakah Ini Daratan Tengah Lagi? Kun Peng Wuyu Memandang Si Kong Dengan Senyum Tipis Si Kong Terkejut, Jejak Kemarahan Muncul Di Matanya Dia Mendengus Dan Tidak Mengatakan Apapun Lagi Di Benua Asure Dragon, Ada Banyak Tingkat Keajaiban Mereka Yang Bisa Disebut Keajaiban Setidaknya Adalah Tahap Awal Alam Transendensi Diikuti Oleh Tahap Tengah, Dan Kemudian Tahap Akhir Keajaiban Paling Mempesona Di Puncak Eselon Adalah Kesempurnaan Hebat Setengah Langkah Kun Peng Wuyu Termasuk Dalam Eselon Ini Di 20 Besar Papan Peringkat Azure Dragon Selain 7 Orang Suci, Semua Orang Berada Di Tahap Kesempurnaan Hebat Setengah Langkah Namun, Mereka Yang Bisa Disebut Ajaib Setidaknya Berusia Di Bawah 2.000 Tahun Kun Peng Wuyu Berusia 1.300 Tahun Dan Berada Di Peringkat Ketiga Belas Di Papan Peringkat Melihat Si Kong Tidak Berkata Apa-Apa Kun Peng Wuyu Tersenyum Dan Memandang Wang Lan Ku Dengar Pria Bernama Bei Suan Itu Adalah Putra Wang Muting Ya Wang Lan Mengangguk Karena Dia Berasal Dari Klan Wang Tahukah Kamu Kemana Dia Pergi? Hem, Aura Di Sini Agak Aneh Memang Mirip Dengan Feng Ji Usian Kun Peng Wuyu Tersenyum Kemudian, Hidungnya Bergerak-gerak Dan Sedikit Pemahaman Muncul Di Matanya Meskipun Dia Berasal Dari Klan Wang Dia Mengambil Pagoda Kun Su Tan Paisin Menurut Aturan Klan, Dia Telah Diusir Aku Tidak Tahu Kemana Dia Pergi Kata Wang Lan Bahkan Jika Dia Tahu, Dia Tidak Akan Memberitahu Kun Peng Wuyu Jadi Begitu Kun Peng Wuyu Tersenyum Dan Tidak Keberatan Tiba-Tiba, Dia Mendongat Dan Mencibir, Orang Itu Aolong Juga Ada Di Sini Orang Itu Aolong Mata Wang Lan Dan Sikong Sedikit Berkedip Kun Peng Wuyu Baru Saja Mengatakan Itu Ketika Sesosok Tubuh Yang Sangat Besar Menghantam Tanah Dengan Suara Yang Menggelegar Retakan Menyebar Jauh Ke Kejauhan Dan Keributan Tersebut Menarik Perhatian Para Petani Di Dekatnya Tingginya 15 Meter Memiliki Rambut Merah Sebahu Mata Biru Muda Dan Mengenakan Satu Set Baju Besi Emas Berkilau Penampilan Ini Sain Aolong Peringkat Ke-14 Di Papan Peringkat Azure Dragon Aku Tidak Menyangka Sain Aolong Akan Tiba Secepat Ini Para Penggarap Di Dekatnya Sedikit Terkejut Lalu Mereka Dengan Hati-Hati Mengukur Putra Suci Aolong Ini Pertama Kalinya Mereka Melihat Sosok Legendaris Dalam Jarak Sedekat Itu Adapun Kun Peng Wuyu, Mereka Tidak Mengenalinya Kalau Tidak, Mereka Tidak Akan Terkejut Bangga Naga Berserk Blade, Bukankah Kamu Sedang Mengasingkan Diri? Kenapa Kamu Keluar Untuk Ikut Bersenang-Senang? Kun Peng Wuyu Berkata Sambil Tersenyum Proud Dragon Berserk Blade Menatap Mereka Bertiga Dan Mencibir Kudengar Pagoda Runtuhan Kun Memiliki Kemampuan Untuk Mengubah Orang Menjadi Anak-Anak Harta Karun Seperti Itu Tentu Saja Milikku, Proud Dragon Berserk Blade Kalian Harus Pergi Arogan Sikong Mau Tidak Mau Mencaci Maki Sikong, Jangan Berpikir Bahwa Kamu Bisa Tidak Menghormatiku Pedang Pengamuk Naga Bangga Di Benua Naga Biruku Hanya Karena Kamu Mendapat Dukungan Dari Sekte Di Belakangmu Jangan Lupa Bahwa Kamu Bahkan Belum Mencapai Setengah Langkah Hebat Seniman Bela Diri Alam Kesempurnaan Di Sekte Anda, Status Anda Sangat Rendah, Bukan Klan Naga Banggaku Memiliki Hubungan Yang Mendalam Dengan Kaisar Abadi Daoyan Meskipun Itu Bukan Di Benua Tengah Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Disinggung Oleh Murid Biasa Dari Sekte Pedang Sembilan Surga Sepertimu Bangga Naga Berserk Blade Menatap Dingin Ke Arah Sikong Anda Jejak Kemarahan Muncul Di Mata Sikong Jika Kamu Mengatakan Satu Kata Lagi, Jangan Salahkan Aku Karena Tidak Sopan Proud Dragon Berserk Blade Berteriak Dengan Dingin Dan Mengabaikan Sikong Sebaliknya, Dia Melihat Ke Arah Kun Peng Wuyu Aku Keluar Dari Pengasingan Kali Ini Untuk Mendapatkan Pagoda Runtuhan Kun Dan Bertanding Denganmu Untuk Melihat Siapa Yang Berada Di Peringkat Ketiga Belas Di Papan Peringkat Asure Dragon Apakah Kamu Pikir Aku Takut Padamu? Kun Peng Wuyu Berkata Sambil Tersenyum Apakah Kamu Ingin Bertanding Sekarang? Mendengar Itu, Niat Membunuh Proud Dragon Berserk Blade Melonjak Melihat Itu, Wang Lan Dan Sikong Mau Tidak Mau Harus Mundur Beberapa Langkah Keduanya Adalah Seniman Beladiri Alam Kesempurnaan Hebat Setengah Langkah Jika Mereka Benar-Benar Bertarung, Akibatnya Sudah Cukup Untuk Membuat Mereka Berdua Menderita Kalian Berdua, Tujuan Kami Saat Ini Adalah Menemukan Bocah Itu Jika Kalian Benar-Benar Ingin Bertarung, Apakah Ini Akan Berakhir Dalam Waktu Kurang Dari Setengah Bulan? Tawa Hangat Terdengar Di Langit Swosh 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 Sembilan Sosok Mendarat Di Samping Semua Orang Pelayan Yang Sembilan Murni Setelah Melihat Sembilan Sosok Ini, Jejak Ketakutan Muncul Di Mata Semua Orang Meski Aora Mereka Mirip Dengan Wang Lan, Identitas Kesembilan Orang Ini Luar Biasa Mereka Adalah Sembilan Pelayan Dari Sage Agung Yang Murni Mereka Telah Mengikuti Sage Agung Yang Murni Sejak Dia Masih Menjadi Seorang Kultifator Alam Abadi Sekarang, Mereka Semua Adalah Penggarap Alam Transendensi Yang Terlambat Menurut Rumor Yang Beredar, Kesembilan Orang Ini Telah Mengembangkan Formasi Yang Disebut Formasi Pembunuhan Yang Sembilan Murni Setelah Digunakan, Bahkan Tujuh Orang Bijak Pun Harus Mengeluarkan Banyak Upaya Untuk Menghancurkannya Biksu Kun Peng, Biksu Naga Bangga, Nyonya Wang Lan, Tuan Muda Sikong, Dengarkan Saranku Kita Punya Urusan Penting, Jika Kalian Bertarung Di Sini, Aku Khawatir Kota Tian Hong Akan Hancur Yang Yi Tersenyum Dan Menangkupkan Tangannya Yang R Dan Yang Lainnya Berdiri Di Belakangnya Tanpa Ekspresi Di Antara Sembilan Orang, Hanya Yang Yi Yang Pandai Berkomunikasi Dengan Orang Lain Delapan Lainnya Bisa Dikatakan Terobsesi Dengan Seni Bela Diri Baiklah, Yang Yi, Aku Akan Memberimu Wajah Aku Tidak Akan Bertarung Dengan Kun Peng Wuyu Hari Ini, Tapi Lain Kali Bangga Naga Suci Menganggup Dan Berkata Terima Kasih, Bangga Naga Suci Yang Yi Berkata Sambil Tersenyum Aku Mendengar Bahwa Peri Iblis Surgawi Diubah Menjadi Seorang Anak Oleh Pagoda Kunsu Dan Dibawa Pergi Oleh Santo Naga Kaca Sebagai Sembilan Pelayan Yang Murni Mengapa Kalian Datang Lebih Lambat Dari Kami Sudahkah Anda Mengirim Orang Untuk Menghentikan Orang Itu? Sikong Berkata Dengan Enteng Saya Sudah Mengirim Orang Saat Ini, Seharusnya Ada Jutaan Kultifator Di Tanah Surgawi Yang Murni Yang Mencari Keberadaannya Tapi Semuanya, Karena Orang Ini Memiliki Kemampuan Ilahi Saya Khawatir Para Kultifator Itu Tidak Akan Melakukannya Menjadi Tandingannya Terserah Pada Kalian Untuk Menekannya Mengapa Kita Tidak Bergabung? Yang Yi Berkata Sambil Tersenyum Tidak Perlu Bergabung Aku Tidak Bisa Berada Di Pihak Yang Sama Dengan Orang Ini Bangga Naga Suci Mencibir Dan Langsung Menerobos Langit Kun Peng Wuyu Melihat Ini Dan Tersenyum Dia Berkata Kepada Orang Banyak Saya Akan Pergi Dulu Juga Setelah Keduanya Pergi, Wang Lan Dan Sikong Juga Pergi Tentu Saja, Mereka Tidak Akan Bergabung Dengan Yang Yi Dan Yang Lainnya Ketika Mereka Menemukan Ningki Dan Menekannya Pagoda Kunsu Akan Menjadi Milik Siapa? Jika Mereka Benar-Benar Bertarung Bagaimana Mereka Berdua Bisa Menandingi Yang Yi Dan Yang Lainnya? Jika Mereka Tidak Menggunakan Formasi Pembunuhan Yang Sembilan Murni Mereka Tidak Akan Mampu Menahannya Ayo Pergi Juga Yang Yi Mencibir Tidak Lama Setelah Sembilan Orang Itu Pergi Beberapa Sosok Menerobos Langit Setelah Merasakan Aura Tempat Ini Mereka Menangkap Beberapa Pembudidaya Dan Bertanya Kepada Mereka Tentang Situasi Hari Itu Dan Penampilan Ningki Lalu Pergi Dengan Tergesa-gesa Seorang Kultifator Yang Ditanyai Memandang Kearah Kultifator Yang Dengan Cepat Menghilang Dari Pandangannya Dengan Sebuah Labu Di Punggungnya Dan Berkata, Bukankah Itu Tian Labu Yang Mulia? Tian Labu Yang Mulia Yang Menempati Peringkat Kesepuluh Dalam Daftar Naga Asure 1300 Sebelum Meninggalkan Alam Abadi Yang Murni Ningki Telah Bertemu Dengan Lebih Dari Selusin Kelompok Pembudidaya Yang Tiba-Tiba Menyerangnya Pada Awalnya, Mereka Menanyakan Arah Secara Normal Tetapi Kemudian Mereka Tiba-Tiba Melemparkan Teknik Pembatasan Ke Kepala Ningki Lebih Dari Selusin Orang Bergegas Keluar Dan Menyerangnya Tingkat Kultifasi Terendah Dari Para Kultifator Ini Berada Di Alam Kehidupan Abadi Tahap Akhir Dan Yang Tertinggi Berada Di Alam Fase Hukum Tahap Tengah Tanpa Kecuali, Semuanya Mati Di Bawah Pedang Ningki Dalam Waktu Kurang Dari Sebulan, Ningki Telah Membunuh Total 135 Orang, 59 Setan Di Alam Karakteristik Dharma Dan 73 Naga Di Alam Karakteristik Dharma Jumlah Kristal Pembunuh Naga Telah Meroket Dari Lebih Dari 1.500 Menjadi Lebih Dari 6.000 Dia Bisa Menggambar 12 Kali Di Grid World Rowlet Tapi Ningki Berencana Untuk Mempertahankannya Untuk Saat Ini Tubuh Sejati Keturunan Abadi Penghancur Dunianya Telah Maju Ketingkat Mahir Di Atas Level Mahir, Masih Ada 5 Level Puncak, Tertinggi, Penciptaan Abadi-Abadi, Dan Abadi-Abadi Untuk Maju Ke Garis Darah Abadi Penghancur Dunia Puncak Dia Membutuhkan 50.000 Kristal Pembunuh Naga Level Tertinggi 100 Kali Lebih Banyak Membutuhkan 5 Juta Kristal Pembunuh Naga Ningki Bahkan Tidak Berani Memikirkan Tingkat Penciptaan Yang Lebih Kuat Dia Membutuhkan 1000 Kali Lebih Banyak Daripada Level Tertinggi Membutuhkan 5 Milyar Kristal Pembunuh Naga Ningki Memperhitungkan Bahwa Dia Harus Membunuh Semua Kultifator Di Benua Azure Dragon Yang Memiliki Nilai Dosa Mungkin, Dia Bisa Mengumpulkan Begitu Banyak Kristal Pembunuh Naga Namun, Hal Semacam Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Seseorang Yang Telah Sepenuhnya Jatuh Ke Jalan Iblis Jika Ningki Membunuh Ratusan Atau Ribuan Orang, Dia Mungkin Tidak Akan Berkedip Namun Ningki Tidak Cukup Kejam Untuk Membunuh Ratusan Juta Atau Bahkan Milyaran Orang Adapun Garis Darah Abadi-Abadi, Ningki Terlalu Malas Untuk Menghitung Angka Di Belakangnya Itu Puluhan Ribu Kali Lebih Banyak Daripada Kristal Pembunuh Naga Yang Dibutuhkan Untuk Level Penciptaan Pada Tingkat Ini, Kekuatan Garis Keturunan Abadi Penghancur Dunia Bahkan Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Enam Kecil Di Puncaknya Bahkan Di Benua Kelan Abadi, Itu Sudah Cukup Untuk Membuat Kekacauan Saya Bisa Mencobanya Untuk Level Tertinggi, Tapi Untuk Level Penciptaan, Itu Akan Tergantung Pada Peluang Di Masa Depan Ningki Merenung Sejenak Pada Saat Ini, Kapal Pemecah Ruang Angkasa Telah Melintasi Lebih Dari Separuh Alam Abadi Yang Murni Dalam Satu Bulan Lagi, Dia Akan Bisa Mencapai Alam Abadi Kegelapan Hijau Tiba-Tiba, Kapal Penembus Luar Angkasa Itu Seperti Terbanting Ke Dinding Yang Tak Terlihat Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Mengguncang Kapal Penembus Luar Angkasa Rune Hukum Di Kapal Penembus Luar Angkasa Langsung Hancur Dalam Sekejap Mata, Artefak Abadi Ningki Telah Berubah Menjadi Tumpukan Besi Tua Pada Saat Itu, Ningki Mundur Ratusan Kaki, Menatap Kedepan Dengan Dingin Lusinan Sosok Secara Bertahap Muncul Di Sekitar Ningki Di Antara Mereka, Yang Terlemah Berada Di Alam Transendensi Tahap Awal Sedangkan Tiga Yang Terkuat Berada Di Alam Transendensi Tahap Menengah Mereka Memandang Ningki Dengan Keserakahan Di Mata Mereka Apakah Kamu Beesuan? Salah Satu Dari Tiga Kultifator Alam Transendensi Tingkat Menengah Terkuat Memandang Ningki Dengan Ketakutan Dan Bertanya Ningki Tersenyum Dan Menggelengkan Kepalanya Tidak Kecurigaan Melintas Di Mata Semua Orang Salah Satu Dari Mereka Berkata Dengan Suara Rendah Menurut Intel Kami, Beesuan Memiliki Instrumen Terbang Itu Yang Baru Saja Kita Lihat Penampilan Mereka Mirip, Bagaimana Tidak Sepertinya Rumor Itu Dilebih-lebihkan Kamu Bahkan Tidak Berani Mengakui Namamu Ketakutan Di Wajah Ketiga Kultifator Di Alam Transendensi Menengah Menghilang Dan Digantikan Dengan Ejekan Mereka Mengira Rumor Bahwa Ningki Telah Menekan Empat Ahli Dengan Satu Gerakan Pasti Dilebih-lebihkan Pada Saat Itu, Sein Naga Kaca Hadir Mungkin Orang Yang Menyerang Adalah Sein Naga Kaca Sebenarnya, Nama Asliku Adalah Ningki Nama Samaranku Adalah Ning Beesuan Beesuan Adalah Sesuatu Yang Bisa Dipanggil Oleh Orang-Orang Terdekatku Kalian, Panggil Saja Aku Dengan Namaku Ningki Melirik Ke Atas Kepala Semua Orang Dan Tersenyum Sedikit Dengan Kekuatan Tempurnya Saat Ini Dia Tidak Perlu Lagi Menyembunyikan Nyawanya Ningki, Ning Beesuan Semua Orang Sedikit Terkejut Salah Satu Dari Mereka Berteriak Kamu Bukan Dari Keluarga Wang Nama Keluarga Anda Seharusnya Wang Orang Lain Berkata, Salah Dia Adalah Putra Feng Jiusian Nama Belakangnya Seharusnya Feng Tidak Peduli Apa Nama Keluargaku Kalian Menghancurkan Kapal Penembus Luar Angkasa Milikku Bagaimana Kalian Akan Memberikan Kompensasi Padaku Ningki Tersenyum Tipis Mengimbangi Serahkan Pagoda Kunsu Anda Dan Kami Akan Memberi Anda Sepuluh Artefak Abadi Tingkat Tinggi Anda Tidak Akan Kehilangan Apapun Seorang Kultifator Alam Transendensi Tingkat Menengah Mencibir Pagoda Kunsu Hanya Bernilai Sepuluh Artefak Abadi Bermutu Tinggi Kamu Benar-Benar Berhati Hitam Ningki Tertawa Mengejek Orang Itu Terdiam Beberapa Saat Setelah Tiga Napas Hening Ekspresi Ganas Muncul Di Wajahnya Dan Dia Mencibir Pada Ningki Kalau Begitu Jangan Ambil Satupun Dari Mereka Semuanya Serang Dalam Sekejap Lusinan Kultifator Alam Transendensi Melepaskan Bentuk Dharma Mereka Rasanya Seperti Sekelompok Setan Menari Dalam Hirup Ikuk Aura Hukum Yang Agung Menyapu Langsung Ke Arah Ningki Di Saat Yang Sama Sosok Ningki Bergerak Dia Berubah Menjadi Aliran Cahaya Dan Menelusuri Lusinan Bentuk Dharma Setelah Beberapa Napas Sosok Ningki Perlahan Berhenti Lusinan Pembudidaya Alam Transendensi Yang Mengepung Ningki Memiliki Ekspresi Buruk Di Wajah Mereka Ledakan 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 Lusinan Bentuk Dharma Tiba-Tiba Berubah Menjadi Pecahan Dan Tidak Dapat Lagi Dipadatkan Kekuatan Hukum Yang Dibentuk Oleh Pecahan-Pecahan Itu Juga Menghilang Antara Langit Dan Bumi Abu Menjadi Abu Debu Menjadi Debu Of Satu Demi Satu Para Pembudidaya Terluka Parah Dan Muntah Darah Mereka Memandang Ningki Dengan Ngeri Dengan Sedikit Rasa Tidak Percaya Di Wajah Mereka Bentuk Dharma Mereka Dihancurkan Begitu Saja Apakah Dia Masih Seorang Kultifator Negara Kehidupan Abadi Dia Jelas Monster Yang Bersembunyi Di Balik Kulit Manusia Bukan Rumor Tersebut Mungkin Tidak Dilebih-lebihkan Sama Sekali Empat Master Di Azure Dragon Roll Benar-Benar Telah Dikalahkan Olehnya Memikirkan Hal Ini Selain Tiga Penggarap Alam Transendensi Tingkat Menengah Penggarap Lainnya Segera Berpencar Dan Melarikan Diri Kesegala Arah Melihat Ini Ningki Mengejar Mereka Satu Per Satu Untuk Menghabisi Mereka Setelah Para Penggarap Alam Transendensi Kehilangan Transendensi Mereka Kekuatan Tempur Mereka Sangat Berkurang Mereka Dipanen Oleh Ningki Satu Per Satu Seperti Ayam Beberapa Orang Menyesal Memohon Belas Kasihan Tetapi Mereka Dibunuh Oleh Ningki Bahkan Sebelum Mereka Bisa Mengatakan Apapun Untuk Memohon Belas Kasihan Dalam Sekejap Hanya Tiga Kultifator Alam Transendensi Tingkat Menengah Yang Tersisa Berdiri Di Tempat Tercengang Menatap Ningki Bukannya Mereka Tidak Ingin Melarikan Diri Tapi Mereka Dikunci Oleh Aura Jika Mereka Bergerak Mereka Akan Hancur Berkeping-keping Bentuk Dharma Yang Telah Mereka Kembangkan Selama Bertahun-Tahun Telah Dihancurkan Oleh Ningki Budidaya Mereka Telah Turun Ketingkat Kultifator Negara Kehidupan Abadi Satu-Satunya Kesempatan Bagi Mereka Untuk Bertahan Hidup Mungkin Leluhur Patriark Besuan Aku Salah Tolong Selamatkan Hidupku Celepuk Salah Satu Dari Mereka Berlutut Di Udara Dan Bersujud Kepada Ningki Untuk Meminta Maaf Dua Lainnya Segera Mengikuti Adapun Martabat Seorang Kultifator Alam Transendensi Tingkat Menengah Mereka Sudah Membuangnya Jauh-Jauh Kamu Ingin Aku Mengampuni Nyawamu Hanya Karena Kamu Bilang Kamu Salah Anda Seharusnya Sudah Memikirkan Apa Yang Akan Terjadi Pada Anda Sebelum Anda Datang Kepada Saya Bukan Ningki Tersenyum Lampu Pedang Menyala Dan Tiga Kepala Jatuh Ketanah Mayat-Mayat Yang Telah Kehilangan Semua Tanda-Tanda Kehidupan Jatuh Dengan Keras Ketanah 500 Kristal Pembunuh Naga Lagi Jatuh Ketanah